Intro Rayaan Hari Kartini yang jatuh pada tanggal 21 April lalu, Polwan Polsek Medan Helvetia merayakannya dengan membagikan bunga dan roti kepada para pengendara di persimpangan Jalan Gatot Subrotomedan, Sumatera Utara. Sejumlah pengendara mendapatkan bunga dan roti dari para polwan-polwan cantik Polsek Medan Helvetia. Kapolsek Helvetia yang diketahui juga seorang wadita, langsung terjun ke jalan bersama sejumlah polwan untuk membagikan roti dan bunga. Bukan hanya itu, Kapolsek Helvetia juga membagikan helm kepada pengendara yang tidak mengenakan helm, sekaligus memberikan pengarahan tentang keselamatan berlalu lintas. Sejumlah pendagang asongan yang saat itu berada di persimpangan jalan juga kebagian roti dari Kapolsek. Kapolsek Medan Helvetia, Kompol Trila Murni mengatakan, rasa syukur tetap dihaturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan sebagai wanita Indonesia yang notabene-nya memang harus jadi wanita tangguh, kegiatan dan beransanakan ini sebagai wujud memperingati hari karting nih. Dan sebagai polisi wanita harus dapat menghadapi semua persoalan yang terjadi di masyarakat. Sementara itu, salah seorang pengendara yang mendapatkan roti dari polwan Polsek Helvetia, Yosawa Sihite berharap polisi negara Republik Indonesia dapat bekerja lebih baik lagi dalam menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Selain memberikan bunga dan roti kepada pengendara, Polsek Helvetia juga melakukan sejumlah kegiatan sosial dalam memperingati hari karting nih Dengan menyambangi keluarga yang kurang mampu, serta menyambangi petugas jaga yang berada di pos jaga kodam 1 Bukit Barisan, hal tersebut dilakukan sebagai wujud sinergitas antara TNI dan Polri. Alhamdulillah, saya suka-suka rasa syukur kita. Karena apa? Sebagai wanita Indonesia, sebagai wanita Indonesia yang notabene-nya memang harus saat ini harus tangguh. Kenapa saya bicara tangguh? Karena dari pengalaman kita sebagai polisi wanita, dituntut oleh masyarakat memberikan pelayanan yang terbaik, memberikan pelayanan yang terbaik, menghadapi demo, menghadapi semua kegiatan masyarakat untuk itu. Kita ucapkan terima kasih kepada Ibu Kartini. Tanpa Ibu Kartini mungkin kita tidak ada apa-apanya. Jadi, salut buat Kartini, Kartini, Kartini Indonesia. Jadi, kami dari Polsek Medan Elpetia, selaku saya sebagai Kapolsek, mengucapkan selamat hari rekat ini. Salam untuk Indonesia. Salam untuk wanita-wanita tangguh Indonesia. Semoga ini tetap jaya dan berkasa. Kita mudah-mudahan untuk kepolisian negara Indonesia semakin lebih baik lagi ke depannya. Lebih menjaga warga Indonesia. Dari Medan Elpetia, Sumatera Utara, Tim Meliputan Triblata TV, Salam Triblata. Selamat menikmati.